Halo semua, jumpa lagi bersama saya di Rompulo. Hari ini kita akan membuat bugis ketan putih atau di Jawa dikenal dengan nama mendut. Bahan dasar kue ini adalah ketan dan unti kelapa. Makanan ini merupakan makanan tradisional Indonesia. Diolah dengan cara dikukus. Bahan-bahannya adalah 2 saset santan instan atau 130 ml, sejumput garam, 1 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh vanili bubuk, dan 100 ml air. Aduk hingga air dan santan menyatu dengan baik. Nyalakan kompor, masak santan hingga mendidih dengan api sedang cenderung kecil. Selama memasak, santan harus terus diaduk agar tidak pecah. Masukkan 1 lembar daun pandan, aduk lagi, hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, aduk sebentar untuk menghilangkan uap panasnya, kemudian sisihkan hingga dingin di suhu ruang. Setelah larutan santan dingin, tambahkan 2 sendok makan minyak sayur, lalu aduk hingga tercampur rata. Ini adalah unti kelapa. Untuk isian bugis ketan putih kita, sudah saya siapkan sehari sebelumnya, kemudian disimpan di lemari pendingin sehingga lebih lembab. Untuk resep selengkapnya, bisa disimak di video saya sebelumnya. Masukkan 150 gram tepung ketan putih ke dalam mangkuk. 50 gram tepung tapioca. Aduk hingga tercampur rata. Tuang larutan santan sedikit demi sedikit. Lalu aduk tepung. Tuang santan lagi. Aduk lagi. Begitu seterusnya hingga santan habis. Dan adonan tepung menjadi adonan yang kalis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siapkan panci kukusan yang sudah diberi alas daun pisang dan dioles dengan minyak sayur. Agar pada saat dikukus, bugis ketan putih tidak lengket. Timbang adonan sekitar 22-23 gram. Kemudian oles telapak tangan kita dengan minyak sayur. Agar saat mencetak, adonan tidak lengket ke tangan. Adonan dibulatkan. Kemudian dipipihkan. Lalu bentuk cekungan seperti ini. Taruh di bagian tengahnya unti kelapa. Sekitar 1 sendok teh atau lebih sedikit. Tutup adonan dengan merapikan bagian tepinya. Lakukan ini dengan hati-hati. Agar adonan tidak sobek. Kemudian dibulatkan lagi. Seperti ini ya. Bentuk adonan hingga habis. Sambil kita menyiapkan panci kukusan. Bugis ketan putih ini akan kita kukus sebanyak 2 kali. Agar hasilnya lebih awet. Dan bisa bertahan selama 2 hari dalam suhu ruang. Ini adalah kukusan yang pertama. Kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit. Bugis ketan putih sudah matang. Dan mengembang. Angkat. Kemudian letakkan di atas daun pisang. Yang sudah dioles dengan minyak sayur. Karena saat dikukus bugis mengembang. Pastikan selalu memberi jarak saat akan mengukus. Siapkan daun pisang. Oles bagian dasarnya dengan minyak sayur. Bungkus. Dengan cara seperti ini. Gunting kelebihan daun. Kemudian lipat sisanya ke bagian dalam. Untuk mengunci. Sebaiknya bugis dibungkus saat masih hangat. Daun pisang yang digunakan untuk membungkus. Sudah saya layukan sebelumnya. Dengan cara digarang di atas kompor dengan api kecil. Sehingga pada saat digunakan. Tidak mudah sobek. Setelah semua selesai dibungkus. Lakukan pengukusan untuk kedua kali. Selama 10 menit. Setelah 10 menit. Hasilnya seperti ini. Matikan kompor. Kemudian dinginkan di suhu ruang. Mari kita potong dan kita lihat bagian dalamnya. Nah seperti ini. Terlihat unti kelapanya di bagian dalam. Kemudian kita coba buka bungkusnya. Bugis ketan putih tidak lengket di daun. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.